Tim Kesehatan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC terus menyisir warga korban erupsi Sumeru untuk memastikan kesehatannya baik di barak pengungsian maupun di rumah-rumah warga. Dengan jalan kaki, Tim Kesehatan Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC melakukan penyisiran korban erupsi Gunung Sumeru Lumajang, Jawa Tibur. Mereka memastikan kesehatan para pengungsi baik di barak pengungsian maupun di rumah-rumah warga dalam keadaan sehat. Empat tenaga medis yang terdiri dari satu dokter dan tiga perawat terus menyisir di daerah Candipuro. Daerah ini banyak pengungsi di sana baik di rumah kerabat maupun di barak pengungsian yang berada di balai desa, sekolah maupun tenda lapangan. Hal ini dilakukan agar korban erupsi mudah mendapatkan layanan kesehatan. Gejala sakit yang dirasakan warga paling banyak mengeluh sakit kepala dan perut mual. Bahkan banyak warga mengaku trauma dengan kejadian erupsi pada Sabtu lalu. Mereka tidak mau kembali ke kampungnya dan ingin direlokasi. Saya itu delosor dibawa ampen itu delosor sama keluarga saya. Kalau memanasnya tidak ada saya bisa keluar langsung lari ke masjid. Setelah lari ke masjid saya berjalan ke kacar koning langsung dijemput sama mobil. Sampai lari atau bagaimana? Ya lari. Bisa sama keluarga waktu lari? Iya bisa sama keluarga lari terus, bawa senter. Bisa selamat itu kan petang. Waktu saya lari itu petang. Tapi juga masih banyak yang tertinggal di sana? Ya masih banyak. Masih banyak cari hidup sendiri-sendiri. Berarti perkiraan ibu yang tertimbun juga ada? Masih belum selesai. Masih ada tertimbun di rumah. Bu, tapi keluarga ibu selamat semua ya? Selamat semua. Berapa keluarga ibu? Saya, pergilah saya, nikah. Suami? Suami, anak satu, yang satu sudah sendiri-sendiri. Apa saja yang tertinggal di sana, Bu? Ya, kampung saya itu tujuh. Sapi satu yang tinggal di sana. Rumah? Itu rumah sendiri? Apa? Rumah sendiri? Iya, rumah, rumahnya datang. Bisa, tidak bisa. Karena sudah full material. Delokasi, Pak. Maunya ibu, sekarang mintanya apa? Mintanya rumah yang layak sama makanan cuma itu. Tempatnya? Tempat. Ditempatkan di mana? Tidak tahu. Ibu ini, tidak tahu saya. Pekerjaannya sehari-hari, ibu, biasanya. Sangat petani. Sementara itu, beberapa relawan MDMC lainnya mencoba memberikan semangat kepada anak-anak pengungsi dengan mengajak bermain bersama sebagai upaya trauma healing bagi pengungsi. Ahmad Sutikon memberitakan dari Lumajang, Jawa Timur.